Terus yang gue kaget ternyata sering dari netizen ini sangat amat bikin gue kaget lah ya intinya Pas gue buka DM, gue baca-baca netizen, gue ngomong thank you, thank you Terus ternyata masuklah DM dari mbak Astrid Karena adanya ini gue akan memutuskan untuk men-stop untuk ngomongin keluarga dia Dalam konten apapun di semua segala macam sosmed gue akan berhenti Ngomongin mereka, ngatain mereka yang dulu sudah lah Dan gue disini, Denisa Resta, gue mau meminta maaf yang sebesar-besarnya Untuk keluarga Uya dan terutama untuk mbak Astrid Yang mau ucapin terima kasih banyak Terus mereka kirimin gue obat, padahal gue gak minta Gila ya, gimana gue gak enak coba Cukup kalian hujat aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujat aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Hai guys, welcome back to Ranjangnya Denis Ranjangnya Denis, ya tempat bunyi Denis gitu loh Error hobah Jadi guys, di video kali ini gue mau menyampaikan beberapa poin Poin yang pertama adalah Jadi Kenapa kalian akhirnya gak liat pipin apa segala macam Karena pipin dinyatakan positif Ini hasil tesnya Ini hasil tesnya Si pipin positif itu tanggal 2 kemarin Dan kondisinya gak baik Dia juga sekarang benar-benar lagi salit kepala Dan kemarin tuh sempet negatif Sempet ini, sempet sembuh Nah terus dia sempet sembuh Dia udah mau masuk Segala macam Tapi kita tahan dulu kan Karena kita takut juga yang di kantor nepa Kita semua yang di kantor Di garis bawahnya ya Kita semua yang di kantor sudah tes Dan hasilnya negatif Nanti kamu itu yang nanda ya Taruh aja ya Hasil tes kita yang negatif Nah abis itu Ini kita sedih banget Benar-benar kita satu kantor lagi pusing Karena covid ini sangat parah ya sekarang ya Dan gue tuh benar-benar sedih Dan benci dan enak banget Sama orang-orang yang masih aja bilang Kalau covid itu gak nyata Selain pipin Saudara gue Kelabar gue juga udah ada yang kena covid Ponakan gue Yang mungkin kalian kenal Si pipin Vina Dan kakak gue Jadi mereka satu rumah kena Jadi Ini udah beneran parah menurut gue Covid itu sangat parah Jadi buat kalian yang bilang covid itu hoax Apa segala macam Jangan tolong ya Jangan tolol jadi orang Karena covid itu beneran ada Dan kalau kalian masih gak percaya juga Covid itu ada Menurut gue Kalian tuh harus dikasih vaksin Obat anti tolol gitu guys Biar gue orang pintar Karena covid itu beneran ada Oke lanjut Setelah itu Jadi di tanggal Di tanggal kemarin tuh Kemarin Gue bikin status Di IG gue Karena gue panik Gue panik Karena si pipin yang udah sembuh itu Tiba-tiba pipin sakit kepala Sakit kepala Sampai nangis-nangis Di rumahnya itu Karena gue ngecek teruskan Apa segala macam Nah terus gue panik Gue malem-malem Gue mau cari dokter Maksudnya gue Kalau misalkan mau dirawat Dirawat gitu loh Di rumah sakit Akhirnya Gue bikin status Di IG gue Gue tuh status gue Urgent Butuh info dokter Dan obat Untuk covid Sama oximeter Buat orang terdekat gue Bukan gue Gue terskopet Nih Eh kopet Covid Terus tolong DM gue Nah untuk netizen Semua netizen yang udah DM gue Gue ucapkan terima kasih banyak Atas perhatiannya Dan itu sangat amat banyak Perhatiannya yang kalian berikan sama gue Gue kira kalian semuanya Nek sama gue Gue juga nek sih sama kalian sebelumnya Tapi sekarang gue mau ucapin terima kasih Sebanyak-banyak untuk kalian Ternyata kalian sayang juga sama gue Terus yang gue kaget Ternyata serendai netizen Ini sangat amat Bikin gue kaget ya Pas gue buka DM Gue baca-baca netizen Gue ngomong thank you Terus ternyata masuklah DM dari Mbak Mbak Astrid Dia bilang Disini Ya disini Mbak Astrid bilang Katanya Malam gue baca story lu Ini gue kasih nomor dokter Dokter jaka Yang nanganin kita Waktu covid Terus begitu dia bilang Kalau perlu obat ini Gue masih ada satu set Obat covid Kemarin mau dikirim ke om gue Tapi terambat Jadi obat ini gak kepake Kalau mau bisa hubungi gue Atau kalau gak mau hubungin gue Bisa suruh asisten lu buat kontak gue Tapi bisa konsultasi ke dokter dulu Gue gak ada maksud apapun Murni cuman pengen bantu Terus dia bilang Oximeter banyak dijual di Shopee Tapi kalau perlu bisa gue kirimin juga Terus dia kasih nomornya Dokter jaka Untuk paru-paru Ini mungkin dokternya dia yang dulu Gue gak tau Terus dari dokter tiktak Dokter tiktak juga dikasih nomor gue Terus ini Dia DM gue Itu jam Satu pagi Satu sepuluh Setelah gue dapet DM ini sih Wah gue langsung Gak enak banget Kan kita kan Kondisinya lagi berantem Berantem abis sebo Terus mereka juga udah minta maaf sama gue Terus gue masih ngatain dia juga Itu gue jadi gak enak Dan ternyata Yang bantuin gue Yang bukan bantuin ya Apa maksudnya ya Dan ternyata pas gue lagi kesusahan Mereka mau bantu gitu loh Mereka DM gitu loh Ini gue gak nyangka banget Terus gitu Karena adanya ini Gue akan memutuskan untuk Men-stop untuk ngomongin keluarga dia Dalam konten apapun Di semua segala macam sosmed Gue akan berhenti Ngomongin mereka Ngatain mereka Yang dulu sudah lah Dan gue disini Jadi saya resta Gue mau meminta maaf Yang sebesar-besarnya Untuk keluarga Uya Dan terutama Untuk Mbak Astrid Mau minta maaf Yang sebesar-besarnya Saya tulus Dan Saya mau ucapin Terima kasih banyak Terus mereka kirimin Gue obat Padahal gue gak minta Gila ya Gimana gue gak enak coba Dan mereka kirimin gue obat Untuk si Pipin Segini banyaknya Obat Covid Karena Ini kondisinya gue belum bales Ini gue belum bales DM-nya dia Dia kirimin gue Vitamin-vitaminnya Sama obat lengkap Ini semua Gue disini jujur Gue terharu Walaupun Kita berantem yang omongannya parah Dan Omongan gue ke dia pun Sangat amat parah Tapi disini Mereka Adalah orang yang Tapi gue jadi bingung gitu Disini dia malahan Dia Ngebantu gue Dan padahal gue gak ngomong Mau dikirimin loh Jawaban gue Pas itu cuman ngomong Makasih mbak Udah Gue gak minta dikirimin obatnya Tapi mereka tetep kirimin Itu gue sisau sama mereka Makanya sekali lagi Gue garis bawahi Gue Denysa Resta Gue meminta maaf Sebesar-besarnya Untuk keluarga Uya-Kuya Dan Mengucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Kepada Keluarga Uya-Kuya Dan terutama Mbak Astrid Gitu Terus gue udah pernah juga Kemarin gue hari Senin Malemnya Setelah gue terima obat ini Gue Wadiyah malem kak Kak Uya Semalam Kak Astrid DM aku nih Kasih nomor Telfon dokter Besok aku Besok aku call Kak Uya ya Maaf ganggu Terus tadi gue telfon si Uya Kak Uya Itu gak diangkat Gitu Mungkin mereka Masih Belum bisa Memaafkan Atau gimana Nanti Mungkin Mungkin masih kesel lah Karena kan Mungkin masih kesel Karena Gue kan setelah mereka Minta maaf Gue masih ngatain-ngatain mereka Ya biasa Kira-kira gue aja Karena Gue menyangka Itu semua Pencitraan Tapi Ternyata Mereka beneran baik Mereka gue Dan Di kondisi Pas gue Kata-kata-kata mereka aja Mereka mau ngebantu gue Itu yang gue Takjub sih Sama mereka sih Jadi Sekali lagi Untuk yang ketiga kalinya Gue dengan seresta Mengucapkan Mengucapkan Emangnya mohon lebaran Gue dengan seresta Mau meminta maaf Sebesar-besarnya Untuk keluarga Uya Dan Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Untuk keluarga Uya Atas perhatiannya Gak akan gue lupakan Terus dari itu Gue juga Berharap Hubungan kita baik Terus udah gitu Yang kemarin-kemarin Ya emang salah saya Walaupun kita ada Saling kata-katain Disini juga saya Ngeambil hati Terus Itu aja sih Poinnya Dan untuk sekarang Obatnya udah diterima Sama saya Obatnya diterima sama saya Dan akan langsung Saya kirimin ke Pipin Oke Biar dikonsumsi Makasih banyak Makasih banyak Mbak Astrid Makasih banyak Kak Uya Gitu Semoga permintaan maaf saya Diterima Dan Kalau iya Angkat telefon aku ya Gitu Karena disini sih Gue cukup kaget Sama keluarga mereka Bener-bener Dia gak pernah Emang bener-bener Dalam hati pun Dari dulu sebelumnya Gue gak pernah bener-bener Benci sama mereka gitu Karena Mereka juga Tidak pernah Ngomong kotor Apa segala macem Gitu Terus ditambah dengan ini Gue jadi terharu Gitu loh guys Iya kan Dan Gue menyesali Beberapa perkataan gue Terhadap mereka Banyak yang gue sesali Perkataan gue terhadap mereka Dan gue jadi malu Sama diri sendiri Gitu loh guys Jadi ya Semoga Kak Uya Dan Mbak Astrid Memaafkan aku Dan Semoga kita Bisa Berteman Disini aku berharap Dan untuk semua netizen Yang doain Aku ucapin terima kasih Yang kemarin juga Ngasih-ngasih oximeter Apa segala macem Banyak banget Yang kalian kirimin Oximeter segala macem Aku ucapin terima kasih Untuk keadaan pipi Hari sekarang Masih kurang baik Jadi Didoain aja Semoga semuanya Cepat membaik Dan Semoga covid ini hilang Dari Dunia ini Gitu guys Terus buat kalian Yang Buat kalian yang belum vaksin Jangan lupa vaksin Kita semua ketolong juga Karena kita Udah vaksin ya Kemarin ya Kalau gak mungkin kita kena Itu aja sih Pesen buat aku Buat kalian Pesen dari aku Buat kalian Semoga Mulai sekarang Kalian menganggap Covid itu benar Apa adanya Karena itu Udah sangat amat Mengganggu Kesehatan orang Sekiling aku Dan Aku juga bener-bener Terganggu Dengan Toko aku Juga harus tutup Makanya Gue keser banget Sama orang-orang Yang masih gak percaya Covid itu ada Itu gue keser banget Karena toko tutup Banyak karyawan yang digumahkan Kalau misalkan ini Berkelanjutan terus Kita semua Bisa bangkrut Dan kalian juga bisa Jadi pengangguran Ingat itu Jadi mohon Dituruti Aturan pemerintah PPKM Jaga jarak Segala macam Biar kita Bantu pemerintah juga Agar menurunkan Covid ini Angka Covid ini Yang semakin Melonjak setiap harinya Oke Mari mulai sekarang Kita berantas Kita putuskan Rantai Covid Bersama Karena Covid ini Bukan menyangkut Diri kalian sendiri Tapi adalah menyangkut Kita semua guys Karena itu Penularannya sangat cepat Jadi tolong Mulai sekarang Dari diri kalian Masing-masing Dianggap lebih serius lagi Oke Terima kasih Karena kalau misalkan Kalian gak anggap ini serius Yang akan kita dampaknya Juga ada kalian Kalian akan jadi pengangguran Karena pengusaha Juga gak bisa guys Banyak kalian guys Kalau misalkan Usahanya dimana-mana Kita masih tutup Dan untuk Keluarga Kau ya Terima kasih banyak Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax